Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Kali ini saya ingin menginformasikan Buat sahabat semuanya yang belum beralih ke siaran TV digital Apakah benar di tanggal 2 November nanti Siaran TV analog akan dimatikan Ataupun ASO Analog Sweet Off Kita nantikan kabar terbarunya di update tanggal 2 November Apakah benar-benar terjadi dan semua TV analog akan dimatikan Serentak di seluruh Indonesia Jadi untuk sahabat semuanya segera beralih ke TV digital Dan tidak salahnya untuk segera menyiapkan alat tempurnya Seperti set topo dan TV yang sudah support TVB T2 Karena sebentar lagi kita akan menghadapi Untuk 28 hari terakhir ke depan Akan dilangsungkan sepak bola antar negara Yaitu piala dunia Jadi kalau belum migrasi ke siaran TV digital Dan sebelum dimatikan tanggal 2 November Jadi tidak ada salahnya Disiapkan dari sekarang Sekedar mengingatkan untuk sahabat semuanya Yang belum migrasi Karena siaran TV digital ini sangat jernih Tidak seperti seperti TV analog ini Kalau TV analog ini Gambarnya tidak jernih dan tidak rata untuk semuanya Seperti ini sangat menyakitkan pada mata kita Jadi segera beralih ke siaran TV digital Dengan gambar yang lebih jernih Dengan suara yang lebih stereo Ataupun yang lebih enak didengar Jadi tidak ada salahnya Untuk beralih ke siaran TV digital Sebelum dimatikan Di tanggal 2 November Di tahun 2022 ini Jadi disini siaran TV analognya Masih menyala di Kabupaten Bandung Dan semuanya masih ada Di siaran TV lokalnya juga masih ada Dan kita langsung update siaran televisi digital Oke kita langsung ke siaran TV digitalnya Di Jawa Barat 1 Di Jawa Barat 1 Sudah banyak Ataupun sudah ada kemajuan Untuk penangkapan siaran TV digital Tidak seperti tadi Ini gambarnya lebih jernih Lebih wow Lebih bagus Dan sangat high definition tentunya Jadi jauh dari yang tadi Untuk siaran analog Ini sangat memanjakan mata Jadi tidak ada salahnya Untuk pindah ke siaran TV digital Oke kita langsung ke permograman otomatis Untuk siaran di akhir oktober ini Apakah masih sama seperti yang dulu Ataupun sudah ada peningkatan penambahan Untuk siaran TV digitalnya Dan kita tunggu saja Untuk Pindahkan otomatis program Memakai set topop Dan sudah ada 28 Untuk siaran TV digitalnya Sudah 37 Ada TV yang baru Spot one Di Jawa Barat 1 Sahabat semuanya Dan kita cek Apakah Sudah siaran Ataupun belum Untuk spot one Yang terbaru Di Jawa Barat Masih Masih percobaan Dan kekuatan sinyalnya Sudah Ini masih Belum ada siarannya Untuk TV yang baru Spot one Ini kayaknya Pendukan dari TV one Dan tidak ada perubahan Untuk yang lainnya Hanya bertambah Spot one Jadi begitulah Dengan suntik mati Analog suite op Di tanggal 2 November Kita siapkan Untuk Kita bisa menonton Bersama keluarga kita Menggunakan set topop Ataupun TV Yang sudah support TV Bt2 Untuk menonton Siaran bola Dan tidak diacak Atlias gratis Nanti sebentar lagi Piala dunia Oke dari saya Segitu aja Semoga Updatean Yang Sangat singkat Ini Bermanfaat Untuk sahabat Semuanya Sampai jumpa Di video Selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati